Baik sudah ada pertanyaan dari sahabat kita Langsung hakim bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala salli ala sahdina Muhammad Allahumma salli ala salli ala 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 sahbihi Ustaz, saya mau bertanya Kredit yang diperbolehkan dalam Islam Itu yang seperti apa? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pembahasan terkait kredit Ini sebenarnya pembahasan yang umum sekali Dan banyak orang yang salah paham terkait kredit Terkait kredit yang manual Kemudian kredit yang ada di beberapa tempat Dan ada juga yang akhirnya mengatakan semuanya tidak boleh atau tidak sah Atau apa namanya dikatakan tidak sesuai dengan syariat Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa kredit ya boleh Atau semuanya boleh dan seterusnya Maka perlu kita perhatikan seperti apa sebenarnya akad kredit itu Misalkan ya misalkan ini saya sama Kang Hakim ini Apa namanya orang yang bisnis lah misalkan Kemudian Kang Hakim ini punya dagangan kambing Kemudian saya ini pembeli kambing Nah saya datang ke tempatnya Kang Hakim Kang Hakim ini jualan kambing Jualan kambing harganya misalkan 3 juta lah Kambing normal gitu Harganya 3 juta Kemudian saya datang Saya pikir itu 3 tahun yang lalu saya datang ke sini harganya itu 2 juta misalkan Nah akhirnya saya Apa namanya Bahwa uang ya 2 juta Dipikir seperti tahun lalu Kemudian saya datang ke Kang Hakim Saya mau beli kambing Oh iya harganya berapa 3 juta Oh iya 3 juta ya Masya Allah Ini saya uang cuma 2 juta ya Nggak bisa pokoknya 3 juta harganya Nah akhirnya sepakat lah bahwa Kambing ini harganya 3 juta Tapi Dicicil lah Dua kali bayar Ya sekarang Bayar 2 juta Kemudian nanti Bulan depan bayar lagi 1 juta Jadinya 3 juta Maka Jual beli yang semacam ini Yaitu saya Membeli Membeli kambing Harganya 3 juta Tetapi saya bayar 2 kali Dicicil Nah kalau Ini yang dimaksud dengan Kredit Yaitu saya mencicil Membeli barang itu Maka itu adalah Boleh dan sah Karena apa Karena Disini tidak ada Permainan riba Karena disini Hanya Saya Beli kebalikan hakim Kambing Harganya 3 juta Tapi saya bayarnya 2 kali Saya cicil Semacam itu Dan ini Ini jelas lah Semua orang juga saya yakin Tahu Nah Bagaimana kalau Itu yang bayarnya sampai 5 kali Sampai 7 kali Itu bagaimana Nah ada Ada juga Orang di Apa namanya Di kampung itu Jual beli Ada orang beli Misalkan Barang keli Sama Misalkan Saya misalkan Jualan Baju lah Duster misalkan Kemudian Kang hakim beli Duster saya Beli Cash Misalkan Beli Harganya Harganya Adalah 60 ribu Misalkan Atau 70 ribu Oke Kemudian Bagi kepada Saya Duster 70 ribu Oke Kemudian Ada Satu lagi Temennya Misalkan Datang Oh Ustaz Jual Ini Baju Apa namanya Baju Atau Duster Oh iya Ini jualan Duster Harganya Berapa Harga Sebenarnya Kita Tawarnya 70 ribu Waduh Gimana ya Ini Saya Tidak Punya Uang Sekarang Nah Akhirnya Ya sudah Gini aja Ini Barang ini Saya jual Harganya 100 ribu Misalkan Harganya 100 ribu Oh iya Harganya 100 ribu Nah nanti Bayarnya Boleh Apa namanya Dicicil Sebanyak Misalkan 5 kali Misalkan Baik Berarti Harganya 100 ribu Dicicil Sebanyak 5 kali Misalkan Setiap Pekan Saya datang Kesini Akhir Pekan Bayar 20 ribu 20 ribu 20 ribu Sampai 5 pekan Atau Sebulan Lebih Sepekannya Satu Bulan Lebih Lebih Sepekannya Yang Semacam Ini Bagaimana Ini Seolah Orang Mengatakan Itu Jual Beli Dengan 2 Harga Ketika Saya Jual Ke Hakim Tadi 70 ribu Atau 75 ribu Kemudian Saya Jual Kepada Temannya Kang Hakim Misalkan Itu 100 ribu Nah Sekarang Perlu Dilihat Bahwa Saya Transaksi Kepada Hakim Ya Transaksi Satu Harga Yaitu 75 ribu Kemudian Saya Transaksi Dengan Temannya Kang Hakim Yaitu Saya Jual Dengan Harga 100 100 ribu Jadi Ini Tidak Menjual Dengan Dua Harga Tapi Dia Menjual Dengan Satu Harga Kepada Siapa Kepada Orang Yang Sedang Transaksi Itu Kalau Yang Orang Kedua Tadi Temannya Kang Hakim Menawar Ya Sudah Jangan 100 ribu Misalkan 90 ribu Nah Kalau Saya Setuju Juga Jadinya 90 ribu Saya Jual Kepada Dia 90 ribu Tapi Dia Tidak Langsung Bayar Sekaligus 90 ribu Karena Saya Punya Uangnya Mungkin 20 ribu Maka Tidak Masalah Nah Ini Juga Apa Namanya Bukan Jual Beli Dengan Dua Harga Tapi Jual Beli Dengan Satu Harga Karena Harganya Itu 90 ribu Tadi Yang Tawar Menawar Apakah 100 ribu Apakah 90 ribu Tawar Menawar Itu Adalah Satu Harga Dan Itu Juga Apa Namanya Orang Dikatakan Sebagai Kredit Maka Itu Bukan Sesuatu Yang Dilarang Kita Menjual Dengan Kredit Bukan Sosot Dilarang Nah Yang Menjadi Dilarang Seperti Apa Yang Menjadi Dilarang Dalam Apa Namanya Syarat Islam Itu Adalah Yang Terjadi Dengan Riba Bagaimana Dengan Riba Misalkan Kepada Temannya Kang Hakim Tadi Saya Jual Harga Sebenarnya 75 ribu Kemudian Dia Sanggup Bayarnya Berapa Sanggup Bayarnya Adalah Lima Kali Atau Lima Pekan Maka Saya Berikan Kepada Dia Harga Misalkan 75 ribu Tapi Selama Dia Apa Namanya Bayarnya Itu Per Pekan Sampai Sampai Lima Pekan Lima Kali 75 ribu Dibagi Lima Itu Per Pekan Harusnya Adalah 15 ribu Kemudian Saya Katakan Setiap Pekan Berarti Nambah Lima Ribu Misalkan Berarti Setiap Satu Pekan Saya Menambahkan Lima Ribu Kemudian Dia Membayar Pekan Pertama Lima Ribu Pekan Dua Ribu Pekan Kedua Dua Ribu Pekan Ketiga Ribu Sampai Pekan Kelima Ribu Jadinya 100 ribu Maka Harga Yang tadinya 75 ribu Jadi 100 ribu Bukan Dari Akat Awal Tapi Dari Apa Adanya Adanya Tenggang Waktu Sehingga Kalau Dia Mau Melunasi Dalam Pekan Ketiga Kalau Tidak Lagi Menjadi 100 ribu Tapi Dia Hanya Menambah 15 ribu Sehingga Harganya Hanya Menjadi 90 ribu Seperti Itu Nah Kondisi Yang Semacam Ini Atau Keadaan Yang Semacam Ini Yang Disebut Dengan Riba Jadi Kita Menjual Menjual Tadi Dasar 75 ribu Kemudian Orang Tersebut Berhutang Kepada Saya Berarti 75 ribu Pada Pekan Pertama Dia Membayar 15 ribu Plus 5 ribu Sebagai Sebagai Ganti Tambahan Hari Itu Maka Itulah Yang Disebut Dengan Riba Nah Ini Yang Semacam Inilah Yang Disebut Dengan Riba Karena Apa Karena Dia Harganya Adalah 75 ribu Hanya Dia Memberikan Bunga 5 ribu Setiap 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 Pekan Nah Ini Yang Disebut Dengan Riba Nah Itu Terjadi Pada Beberapa Apa Namanya Pada Beberapa Pada Beberapa Beberapa Orang Yang Jual Beli Dengan Kredit Karena Dia Menggunakan Jasa Orang Yang Ketiga Menggunakan Jasa Orang Ketiga Nah Bagaimana Ilustrasinya Ilustrasinya Adalah Saya Akan Menjual Kepada Temannya Kang Hakim Tadi 75 ribu Tapi Temannya Kang Hakim Tidak Punya Tidak Punya Uang Sehingga Temannya Kang Hakim Ini Tidak Bisa Membayar 75 ribu Nah Akhirnya Datanglah Kang Hakim Pihak Ketiga Ini Pihak Ketiga Ini Kang Hakim Membayarkan Untuk Temannya Kang Hakim Kepada Saya 75 ribu Tapi Temannya Kang Hakim Ini Harus Mengangsur Kepada Kang Hakim Itu Sebanyak 100 ribu Yaitu Perpekan Tadi 20 ribu Maka Ini Transaksi Antara Kang Hakim Dengan Temannya Itu Sudah Menjadi Transaksi Ribah Karena Sebenarnya Harusnya Dia Perhutang 75 ribu Tapi Harus Membayar Sebanyak 100 ribu Sehingga Dia Harus Memberikan Bunga Berarti 25 ribu Nah Itu Yang Sering Terjadi Di Beberapa Lembaga Keuangan Yang Ada Misalkan Saya Butuh Motor Itu kan Tadi Ilustrasi Kecil Apa Namanya Hanya Jual Beli Duster Misalkan Kalau Yang Lebih Besar Misalkan Transaksi Motor Misalkan Transaksi Motor Saya Mau Beli Motor Harganya Misalkan 17 Juta Saya Tidak Punya Uang Misalkan Maka Hadirlah Pihak Ketiga Lembaga Keuangan Itu Yang Memberikan Pembiayaan Kepada Saya Yaitu Harga Motor Tadi 17 Juta Dibayarkan Kemudian Akatnya Tinggal Saya Dengan Pembiayaan Tadi Yaitu Saya Harus Membayar Kredit Motor Tersebut Yang Tadi 17 Juta Saya Bayar Perbulan Sekian Sekian Sampai Akhirnya Totalnya Menjadi 26 Juta Totalnya Menjadi 26 Juta Nah Ini Adalah Proses riba Jika Tidak Dilakukan Dengan Proses Transaksi Syariah Kalau Dengan Proses Transaksi Syariah Berarti Motor Tersebut Setelah Dibeli oleh Lembaga Keuangan Maka Dijual Kepada Saya Dengan Harga 26 Juta Maka Itu Lain Dengan Yang Tadi Saya Dibayari 17 Juta Tapi Saya Harus Mengangsur 26 Juta Itu Ribah Tapi Kalau Yang Pihak Lembaga Keuangan Tadi Ternyata Dia Membeli Motor Tersebut Untuk Lembaga Keuangan Kemudian Dijual Kepada Saya Dengan Harga 26 Juta Maka Itu Bukan Ribah Tapi Bek Murubaha Jual Beli Murubaha Sehingga Saya Tahu Dia Modalnya 17 Juta Tapi Kemudian Dia Menjual Kepada Saya Dengan Keuntungan Sekian Sehingga Jadilah 26 Juta Atau 24 Juta Nah Itu Namanya Murubaha Bek Terkadang Menguntungkan Menjadi Menguntungkan Karena Saya Yang Tidak Punya Motor Jadi Punya Motor Kemudian Saya Bisa Memanfaatkan Uang Saya Saya Bisa Memanfaatkan Motor Saya Karena Saya Harus Membayarnya Tidak Harus 17 Juta Tapi Misalkan Perbulan 600 Rp Atau 700 Sehingga Totalnya Menjadi 24 Juta Tapi Dalam Sekian Bulan Atau Sekian Sekian Tahun Sehingga Saya Bisa Mengelola Keuangan Saya Motor Juga Masih Bisa Saya Gunakan Nah Disitu Kalau Bek Murubaha Maka Itu Menjadi Kredit Yang Sah Atau Kredit Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Nah Itu Tadi Apa Namanya Ilustrasi Daster Juga Bisa Dilakukan Demikian Kang Hakim Membayar Daster Kepada Saya Dengan Untuk Dia Sendiri Sehingga Kang Hakim Jual Kepada Temennya 100 Rp Tapi Adalah Contoh Kredit Yang Sah Secara Syariat Islam Baik Sangat jelas Jawabannya Semoga Bisa Dibahami Dengan Baik Oleh Sahabat Kita Yang Sudah Menyampaikan Pertanyaan Baik Kita Akan Jeddah Lagi Untuk Sahabat Sumpah Pastikan Tetap Bersama Kami Di Radio Kue Inspirasi Spirit Hati